Selamat siang saudara-saudara, mari kita bersaat teduh sejenak. Selamat menikmati. 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 setiap klik. Selamat menikmati. Sama kami juga ingin memberi syukur untuk pemberianmu yang terbesar. Yaitu anakmu Tuhan Yesus Kristus yang rela datang ke dunia ini, meninggalkan surga, datang ke dunia yang begitu kotor dibandingkan dengan surga. Tuhan Yesus rela hidup sebagai manusia untuk memberikan contoh bagi kami. Bahkan dia rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kami. Tapi kami sungguh ingin memberi syukur karena Tuhan Yesus tidak terus mati. Tapi engkau bangkitkan dia kembali pada hari ketiga. Dan sekarang dia duduk di sebelah kanan engkau. Dia menjadi imam agung kami. Dan melalui dia kami boleh mendapatkan kehidupannya kekal. Terima kasih Bapak. Bapak, walaupun engkau telah menunjukkan apa yang engkau inginkan dalam kehidupan kami melalui contoh Tuhan Yesus. Dan juga melalui apa yang sudah engkau nyatakan di dalam firmanmu, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Seringkali kami dengan sombongnya ingin mencari jalan sendiri. Kami tidak mau mengikuti apa yang engkau telah perintahkan. Kami berpikir bahwa apa yang kami ingin lakukan itu lebih baik dari apa yang engkau telah perintahkan. Pada saat-saat seperti itu, ampunilah kami Bapak. Terima kasih Bapak karena engkau telah berjanji kalau kami datang dan kami mengaku akan dosa-dosa kami, maka engkau akan mengampuni. Terima kasih Bapak kami panjatkan doa ini dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! in church how often I fight with my brother or my sister I would say like this so that's good that's good now families families are given to us by God so God gives us our families okay and our families our families even though sometimes they can be a pain yeah they can be a pain can't they sometimes they they do things that make us really feel angry yeah sometimes you sort of think oh why do I have this brother or sister okay but God has given us the brother or the sister yeah and you got to remember that your brother or your sister will be with you all of your lives and you need to support each other you need to help each other okay because because you know what even if you've got good friends sometimes your friends will just leave you okay but your brother or your sister they will tend to stick you know there is a there is a family in the in the bible um joseph have you heard of joseph yeah you've heard of joseph so do you think joseph actually got along really well with the with 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 his brothers no no why not why not yeah why not what what did what did joseph do or what did joseph's brothers do to him they threw him in the hole in a well and then what did they do after that when after they threw him in the well in the hole then what did they do sold him to other people they sold him to other people that's right and so he became here's a big word here's a big word they became he became a a king no before that yeah he became a king afterwards but before that he became a slave a slave right so do you think do you think david i'm sorry david do you think joseph do you think joseph would hate his brothers no why not because he did good things to them that's right so you we need we need to learn from joseph okay even though his brothers did all sorts of terrible things to him okay threw him in a hole in a well sold him as a slave okay and then later on later on when day when when joseph became king what did he do i don't know i thought you knew okay so 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 joseph joseph forgave his brothers okay when his brothers okay when his brothers were afraid because when when joseph became king and the brothers came to joseph to find some food they thought that's it that's it joseph is going to get back at me there there he's he's gonna he's going to be really mean to me big to us because we were but joseph wasn't like that joseph forgave the brothers okay so so whenever you get into a fight with your brother or your sister remember we need when your brother or your sister say i'm sorry okay don't be like me when i was little when i was little when my brother or my sister said i'm sorry i said i don't know um uh i'll wait for a week okay and then i'll forgive you okay don't be like that okay because your brother or your sister will be with you all of your lives and they will support you they will help you all right okay so let's pray before we go to sunday school before you go to sunday school now i have to stay here no you want to stay here okay so let's pray heavenly father we thank you for these children and we thank you particularly for the wonderful uh worship leading that they did this morning we pray that you bless them and uh we pray that as they go to sunday school that they will learn a little bit about a little bit more about you and our prayer for them is that they will continue to have a relationship with you all throughout their lives we pray a special blessing for the teachers too that you bless them and anoint them with your holy spirit so that they may be able to teach well we pray all these things in the name of jesus christ our lord and savior amen okay so you can go to your sunday school selamat siang saudara-saudara sekalian selamat datang selamat berbakti di sinendru senang ya kita pada siang hari ini bisa apa ada anak-anak sunday school yang mimpin lagu berarti nanti kita ada next generation ya yang bisa apa meneruskan pelayanan di tempat ini terima kasih pada saudara-saudara yang sudah menghadiri rapat jemaat minggu lalu pada hari kamis yang lalu hasil rapat itu sudah dibawakan ke east and central presbytery dan mereka juga sudah menyetujui pemanggilan pendeta david di tempat ini secara full time terima kasih untuk supportnya kita akan tunggu induction servicenya itu akan diatur oleh presbytery bagi saudara-saudara yang belum pernah ikut Bible study online zoom saya anjurkan saudara-saudara boleh coba ikut ambil bagian pada hari Jumat jam 7.30 kalau perlu linknya bisa kontak pendeta Yohanes dan pada hari Rabu juga ada kebaktian doa juga melalui zoom winter enak kok di kamar ya melalui zoom bisa ikut doa ikut Bible study so bagi saudara-saudara yang juga belum pernah join Bible study belum pernah join kebaktian doa saya sarankan boleh coba terima kasih itu saja warta minggu ini mari kita mengambil beberapa waktu untuk memberikan saling memberikan salam sejahtera Allah saudara-saudara kita bersama-sama menaikan doa syafah ya Tuhan kami bersyukur atas perlindunganmu sampai dengan saat ini sehingga kami boleh tetap sehat dan kami boleh selalu berkunjung bersama-sama dengan teman-teman saudara-saudara seiman ya Tuhan kami berdoa supaya makin banyak orang yang tergerak hatinya untuk memuliakan Tuhan Yesus kita semua telah dipanggil untuk menjadi pendua syafahat maka kita perlu bersyafahat untuk lingkungan dimana kita berada di gereja di tempat kerja di rumah dan untuk keluarga kita untuk mereka yang kita cintai seperti suami kita istri kita anak-anak kita dan orang-orang yang berada di tempat dimana kita berada ya Tuhan kami memohon supaya makin banyak orang yang mau menerima kristus sebagai juru selamatnya dan makin banyak orang yang mau kembali kepada Tuhan Allah dan Yesus sebagai juru selamat kita doakan anggota keluarga dan saudara-saudara kita agar selalu mengikuti kristus dan bersedia mengabarkan berita sukacita kepada semua orang yang dikenal dan ditemuinya ya Tuhan kami juga mendoakan mereka yang sedang dalam penderitaan mereka yang dalam kesusahan dalam kesempitan karena kondisi rumah tangga yang tidak harmonis karena persoalan keluarga anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tua mereka yang sedang menderita sakit yang tidak memiliki pekerjaan orang-orang yang sedang dalam kesulitan kesulitan ekonomi kesulitan izin tinggal di New Zealand dan kesulitan dan saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan yang sedang dalam pemulihan biarlah Tuhan menyertai mereka satu demi satu ya Bapak kami juga berdoa untuk pendeta kami untuk pendeta Yohanes dan referend David William agar melalui acara-acara yang mereka sampaikan akan mengajar kami sebagai anggota jemaat lebih mengasihi Tuhan agar kami dapat selalu melayani Tuhan dalam tugas-tugas yang dikerjakan dan makin banyak orang-orang yang mau menerima kristus kami berdoa bagi semua orang yang terlibat dalam pelayanan gerejawi agar mereka semua diberi kemampuan dan kemauan untuk melayani ya Tuhan kami juga berdoa untuk para pemuda dan anak-anak supaya mereka mau makin mendekatkan diri dan lebih mengenal kristus dan ajarannya agar mereka mampu menghadapi orang-orang yang belum percaya dan belum menerima Tuhan dengan memberikan contoh-contoh kehidupan sebagai pengikut kristus yang setia ya Tuhan kami juga berdoa untuk bencana yang banyak ditimbulkan oleh coronavirus biarlah Tuhan sendiri menyertai agar semua yang mengalami bencana ini di seluruh dunia yang terutama membawa dampak-dampak peneritaan bagi penduduk di mana-mana tempat karena kematian karena perusahaan yang ditutup sehingga pegawai mengalami ridanjen tidak lagi memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarganya banyak orang yang harus dikarantina dan tidak dapat berhubungan dengan keluarga orang-orang yang terdampar di negara-negara lain karena tidak ada transport yang dapat membawa mereka kembali ke negara asal biarlah Tuhan melindungi menyertai mereka dimanapun juga mereka berada ya Tuhan kami juga berdoa untuk Indonesia biarlah problem yang ditimbulkan sebagai akibat bencana coronavirus tidak mengakibatkan kehidupan orang-orang makin terpuruk agar pemerintah di bawah kemimpinan Presiden Jokowi tidak diganggu kukat oleh mereka yang tidak setuju dengan cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah agar para pejabat negara dapat lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat para menteri-menteri dan pejabat-jabat negara dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik tidak melakukan korupsi, tidak terjadi huru-hara sehingga kehidupan akan menjadi lebih aman dan rakyat akan makin makmur orang-orang yang tetap menggunakan cara-cara yang salah seperti korupsi menjatuhkan dengan cara-cara yang tidak benar tidak benar agar mereka makin mengenal engkau sebagai juruselamat kami ya Tuhan kami juga berdoa untuk negara di mana kami boleh tinggal New Zealand agar mereka terutama para pemilik jabatan di pemerintahan mau percaya kepada Tuhan dan juruselamatnya agar orang-orang makin menjauh orang yang makin menjauh dari Tuhan mereka mau kembali menjadi pengikut Kristus agar tidak membuat orang-orang makin jauh dari Tuhan dan mereka mau kembali untuk menyembah Tuhan juruselamat kami ya Tuhan kami percaya bahwa orang-orang yang makin-makin mau melayani Tuhan kembali ya Tuhan kami naikkan ini semuanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa tanpa kami yang di surga sempurna namamu di tingkat jadilah kehendakmu bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini dan kami yang sesukupnya dan ampunnya kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami dan jangan lamba kami dalam percobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau hanya yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya Amin bacaan hari ini diambil dari kitab kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 11 demikian firman Tuhan Yusuf dan saudara-saudaranya ada pun Yaakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya yakni di tanah kanan inilah riwayat keturunan Yaakub Yusuf tak kala berumur 17 tahun jadi masih muda biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya anak-anak Bilha dan Zilpa kedua istri ayahnya dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyiapanya dengan ramah pada suatu kali permimpilah Yusuf lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya karena katanya kepada mereka coba dengarkan mimpi yang ku mimpikan ini tanpa kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya apakah engkau ingin menjadi raja atas kami apakah engkau ingin berkuasa atas kami jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkatanya itu lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya katanya aku bermimpi pula tampak matahari bulan dan sebelas bintang sujud menyembah kepadaku setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya maka ia ditegor oleh ayahnya mimpi apa mimpimu itu masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya demikian firman Tuhan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya haleluya jemaat yang dikasih kristus sambil kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan kita mau menenangkan hati kita kita mau menyanyikan lagu suaramu ku dengar yang akan kita medley dengan refrennya saja dari KJ362 aku milikmu lagu ini akan menyanyikan dengan tempo yang tidak cepat jangan ngantuk tapi yang saya minta tolong supaya kita memperhatikan liriknya dan mengikuti setiap kata-katanya sehingga kita bisa merasakan kita juga bisa merasakan bahwa Tuhan memanggil kita selamat menikmati Tuhan memanggil kita supaya ku dihokokkan tiba sudaramu Tuhan padamu Tuhan padamu Tuhan padamu Tuhan padamu Tuhan padamu cucikan diri dan vetiku lemah SD dan vetiku lemah aku yakin dan percaya tenaga dan kau yang beri dan vetiku lemah tenaga kau beri Kau hapusah hidup satu, hidupku kesih, aku dapatkan Tuhan padamu. Dalam daramu kudus, sucikan dirimu. Dengan penuh kekuatan, akan aku datang. Sudah tanpa Tuhan padamu. Dalam daramu kudus, sucikan dirimu. Dan aku sudah datang, Tuhan. Raidahku, dekatkanlah. Raidahku, dan dekatkanlah pada hati salibu. Raidahku, raidahku, dan dekatkanlah pada hati salibu. Raidahku, dan dekatkanlah pada hati salibu. Raidahku, raidahku, dan dekatkanlah pada hati salibu. Raidahku, raidahku, dan dekatkanlah pada hati salibu. Mari kita berkelas sebelum mendengarkan firmanmu. Bapak kami di surga, dan saat ini kami ingin duduk di bawah kakinmu. Kami ingin mendengarkan firmanmu, kiranya engkau mau mengurapi kami satu persatu dengan roh kudusmu. Supaya keseluruhan dari keberadaan kami mau terbuka. Kami bisa mendengarkan. Kami bisa mendengarkan. Dan kami mau melakukan. Bukur apilah hambamu, supaya semua yang tua dari umumnya hanya membesarkan dan memuliakan namaku saja. Membacakkan kali ini dalam nama aku, Tuhan Yesus Kristus, Juru selamat kami. Amin. Ada seorang nenek yang sudah cukup tua. Dan dia ini tidak bisa banyak melakukan apa-apa. Tapi hati dia masih tetap ingin dipakai oleh Tuhan. Karena dia sudah tua, dia sudah tak bisa keluar dari rumah. Seperti saya katakan, tapi dia masih tetap ingin dipakai oleh Tuhan. Jadi dia berdoa kepada Tuhan. Dia tanya sama Tuhan. Dia berpikir dan dia bertanya, Tuhan, Pakailah aku. Bagaimana aku bisa dipakai olehmu. Setelah dia berdoa beberapa lama, dia mendapatkan ide, karena nenek tua ini pintar sekali main piano. Dan di rumahnya ada piano. Dan dia bisa banyak sekali main lagu-lagu Tuhan. Jadi, dia menempatkan akutensi di dalam, di satu surat kabar orang. Dan dia mengatakan, gratis. Biasanya kalau gratis semua orang lihat ya. Kalau dia membayar, gratis. yang besar. Terus disana tinggal dengan pianis, akan memainkan lagu lohani. Untuk orang-orang yang sakit, dan yang memutus asam. Silahkan telepon. Nomor dicantumkan. Nomor teleponnya. Kira-kira dalam beberapa, mungkin dua minggu, sudah banyak sekali orang telepon. Setiap kali dia telepon, dia tanya, mau lagu apa? Orang yang bilang, ya saya mau lagu ini. Eh, lama tak lama, bukan cuma orang minta lagu, tapi orang yang minta lagu itu juga menceritakan kepada anak ini. Keluhan dia, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka jalankan dalam kehidupan mereka. Jadi, dengan cara ini, nenek tua ini, yang sudah tidak bisa keluar dari rumah, sudah tidak bisa melayani dalam cara yang tradisional, tapi karena dia ingin dipakai oleh Tuhan, dia yang menjadi sangat, dan menjadi berkat yang sangat besar, untuk para orang yang memerlukan. seorang-seorang pada hari ini, kita memulaikan satu seri khotbah lagi yang baru. Seri khotbah ini mengikuti kehidupan atau jalan kehidupan Yusuf. kita mengikuti dari kitab kejadian 37 sampai dengan 50. Nah, saya yakin, saudara-saudara, bahwa kita disini semuanya banyak sekali yang sudah mendengar cerita tentang Yusuf. Bahkan kalau yang sudah pergi ke sekolah minggu, pasti, karena cerita Yusuf itu sudah salah satu yang terpopuler untuk anak-anak. Dan kalau kita pikir-pikir, kalau kita ingat-ingat ya, berarti kita yang sudah pergi ke sekolah minggu, atau yang sudah sering di gereja, kita ingat-ingat cerita-cerita, atau ajaran-ajaran tentang Yusuf, pasti kebanyakan semuanya mengajarkan tentang kebaikan atau kehebatan Yusuf. Sedikit sekali ajaran yang menyatakan bahwa Yusuf ini sebelumnya tidak sempurna. Jangan kita tengok Yusuf itu baik seperti tadi saya. Saya aja tadi waktu Children's Talk saya bilang, Tidak mau Yusuf itu mengakuni. Itu kan sikap yang baik. Tapi ternyata Yusuf ini juga banyak kekurangan ya soalnya-soalnya. Maksudnya kita nggak kaget ya. Karena apa? Karena siapa di sini yang sempurna? Nah ada adanya. Yusuf pun juga tidak sempurna. Nah, bagaimana mungkin ada yang mengatakan, oh mana sih dari teks kita hari ini yang sebelah saya gitu. Kayaknya nggak. Jadi kata-kata yang menyatakan bahwa Yusuf ini Yusuf ini jahat atau Yusuf ini melakukan hal yang tidak baik. Nah, mari kita belajar ini bersama-sama. Sangat-sangat dari dalam ayat 2. Di sana dia dicatat. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayatnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Kalau kita baca teks ini, pasti kita ada pikiran, ya wajar wah. Ya kan? Yusuf melihat saudara-saudaranya melakukan hal-hal yang jahat. Ya dilaporin. Bagus dong. Ya kan? Kalau orang berkuat jahat, kita laporin supaya apa? Supaya dia bisa jadi benar. Itu kan sikap yang positif. Tapi saudara-saudara, tunggu dulu. Tunggu dulu. Taukah saudara-saudara bahwa kata yang dipakai menyampaikan kabar, atau kabar itu kabarnya. Kata kabar itu yang di dalam kejemahan Indonesia itu. Kata aslinya adalah, ya jadi kabar atau laporan itu kata aslinya di dalam bahasa Ibram itu. Dibah. Oke? Dibah. Taukah saudara-saudara bahwa kata Dibah ini, di dalam perjanjian lama, selalu dipakai dengan, dipakai dalam situasi yang negatif. Tidak pernah satu kalipun kata Dibah ini dipakai untuk situasi yang positif. ya. Jadi, kata Dibah ini, sebenarnya lebih dipakai untuk laporan atau kabar yang tidak benar. Oke? Yang tidak benar. Jadi bilang, oh mana sih? Sama ya, kita lihat. di dalam bilangan 13 ayat 32. Di sana dikatakan, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel, kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan perkataan, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi pertama kali. Kapan ini, saudara-saudara. Ini terjadi waktu Musa dan para para Israel mau masuk ke Tanah Perjanjian. Musa mengirim 12 pengintai untuk mensurvey. Ya, coba lihat di Tanah Perjanjian itu seperti apa sih? Ya, kita kan mau masuk. Jadi, yang lebih baik kita lihat di sebelumnya. Nah, dari 12 pengintai ini, 10 dari mereka mengatakan ini. Perhatikan kalau di sana dikatakan, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar. Kata kabar itu adalah Dibah. Dibah. Oke. Kabarnya apa yang disampaikan? Pada, oleh penyintai-penyintai ini kabar yang, yang akurat atau tidak? Tidak. Kabar ini yang diberikan, ini mengakibatkan orang Israel tidak berani masuk ke dalam Tanah Perjanjian. Konotasinya negatif. Ini adalah laporan yang tidak benar. berbeda dengan laporan yang diberikan oleh Joshua dan Caleb. Jadi, tadi saya katakan ada 12 pengintai. 10 memberikan kabar yang Dibah. Ya, yang tidak benar. Yang negatif. Yang membuat orang takut. Tapi, Caleb dan Joshua mengatakan seperti ini. Dan berkata kepada mereka. Perhatikan. Perhatikan. Alkitab tidak memakai kata laporan atau kabar. Tidak memakai kata Dibah. Karena ini adalah laporan yang benar. Ini adalah kata-kata yang baik. Baik. Dikatakan sama Joshua dan Caleb. Enggak. Tempat ini bagus. Ya. Jadi, berbeda ya. Kabar yang Dibah itu. Oke. Itu adalah kabar yang tidak benar. Ada contoh lagi, saudara-saudara. Taukah, saudara-saudara, di dalam Amsal 10 ayat 18. Kata Dibah diterjemahkan sebagai menyebarkan fitnah. Menyebarkan fitnah, saudara-saudara. Jadi, fitnahnya kan bukan kata-kata yang baik. Ini dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Karena terjemahan baru itu, terjemahannya sebenarnya kurang-kurang lagi. Karena di sana dikatakan siapa yang berdustak. Ya. Atau yang merupakan sesuatu. Tapi katanya yang aslinya juga Dibah. Di sini. Dan kalau kita lihat terjemahan-terjemahan yang lain dalam bahasa ini. Semuanya. Memakai kata, atau yang artinya itu fitnah. Jadi kita bisa lihat ya bahwa. Rupanya. Kalau kita waktu baca ayat 2. Kita pikirnya, oh. Ya apa-apa kok. Bagus dong. Ya. Ini. Firman. Eh apa. Laporin yang diberikan oleh Yusuf ini. Karena dia lihat. Kakak-kakaknya, saudara-saudaranya berbuat yang negatif. Yang jahat dilaporin. Tapi ternyata. Sebenarnya ini adalah fitnah. Sebenarnya. Yang paling sedikit, paling sedikit dibesar-besarkan. Gitu ya. Biar cuman. Saudara-saudaranya membuat sesuatu yang agak salah sedikit. Ditu. 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 Sampai. Ditu. Jadi. Ini. Ini yang. Yusuf. Aku kan. Ini adalah salah satu kekurangan. Dari. Yusuf. Jadi. Kita bisa lihat bahwa. Yusuf ini adalah. Seorang yang tidak sempurna. Yang ada kekurangan juga. Oke. Nah di dalam teks kita. Pada hari ini. Kita bisa lihat juga bahwa. Bukan hanya Yusuf saja disana Ada juga ayahnya Ayahnya Yaakub Kalau disini dibilang Israel Kenapa Israel? Karena namanya sudah Diubah Di dalam kejadian 32 Nama Yaakub diubah oleh Tuhan Menjadi Israel Jadi di Kejadian 37 disana dikatakan Israel 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 itu namanya Yaakub Nah kalau kita lihat Yaakub Apakah Yaakub ini adalah Seorang yang sempurna juga? Enggak Kenapa? Kenapa? Kalau kita lihat Di dalam teks kita Menurut ayat 3 Yaakub ini lebih Mengasihi Yusuf Lebih dari Saudara-saudaranya Dan Dia membuat Satu Jubah Yang maha indah Untuk Yusuf Nah karena Yaakub lebih Mengasihi Yusuf Dari saudara-saudaranya Apa akibatnya? Akibatnya Dicatat di dalam Ayat 4 Apa itu? Disana dicatat Bahwa ketika Saudara-saudaranya Melihat Yaakub Lebih mengasihi Yusuf Dan memberikan dia Jubah Yang maha indah Mereka happy Enggak Mereka Mereka Bila Oh Deni Baik Enggak Mereka Membensi Saudara-saudaranya Ya Saudara-saudara Kalau Disini Ada beberapa Yang sudah Punya anak Ya Dan Juga Ada yang Baru mau punya anak Atau yang baru punya anak Kita harus belajar Dari Kalau ada orang tua Yang Lebih mengasihi Anak-anak Belajarlah Dari Serta Jangan Karena Kalau Kita sebagai orang tua Lebih mengasihi Salah satu Akibatnya Itu Bisa 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 Jadi ada kebencian Ada pertengkaran Di dalam Satu Keluarga Jangan Saudara-saudara Kalau Sudah Punya anak Dan Kalau Memang Sudah Memilih Kasih Lebih Mengasihi Satu Di antara Yang lain Daripada Yang lain Stop Stop Minta Selakukan Jangan Tuhan Tolong Supaya Saya Bisa Sama Rata Oke Kalau Yang baru Punya Anak Yang masih Kecil Anaknya Lebih Gatang Kita Mulai Jangan Kita Sama Rata Kalau Yang masih Belum Punya Anak Mau Punya Anak Inget Inget Supaya Nanti Kalau Udah Punya Anak Jangan Seperti Itu Sebenarnya Kehidupan Kita Sudah Cukup Kompleks Sudah Banyak Hal-hal Yang Bisa Memecah Belakang Keluarga Tanpa Orang Tua Melakukan Sesuatu Yang Menambahkan Supaya Bisa Ada Perpecahan Dalam Kehidupan Keluarga Jangan Surah Surah Kasihilah Anak Anak Kita Sama Rata Kalau Enggak Nanti Kita Sendiripun Juga Sebagai Orang Tua Kita Melihat Bagi Sendiri Betapa Jeleknya Situasi Banyak Sekali Dalam Saya Melihat Keluarga Keluarga Bimana Karena Ada Orang Tua Yang Memilih Kasih Kasih Dan Ada Perpecahan Di Dalam Keluarga Jadi Itu Yaakub Yaakub Sebenarnya Banyak Sekali Kalau Kita Lihat Lagi Cerita Ceritanya Di Dalam Kejadian Banyak Sekali Hal Negatif Yang Dia Lakukan Tapi Sebenarnya Ingat Ya Yusuf Yaakub Ini Tokoh Alkitab Dipakar Sama Tuhan Nah Bagaimana Dengan Saudara Saudaranya Yusuf Apakah Mereka Sempurna Enggak Juga Mereka Itu Jauh Dari Sempurna Di Dalam Sebelas Ayat Yang Kita Baca Tadi Saudara Saudara Perhatikan Berapa Kali Mereka Dicatat Sebagai Membenci Yusuf Ada Ada Tiga Kali Tiga Kali Mereka Ditercatat Bahwa Mereka Ini Membenci Yusuf Mereka Ini Orang Yang Tidak Sempurna Tapi Saudara Saudara Mereka Ini Saudara Saudaranya Ini Adalah Saudara Saudara Kita Tau Ya Umat Israel Itu Bangsa Israel Itu Keturunan Dari Mana Ini Dari Abraham Isat Yaakub 12 Anak 12 Suku Itulah Adati Bangsa Israel Ini Loh Saudara Saudaranya Yusuf Ini Loh Yang Membenci Yusuf Tiga Kali Di Dalam Sebelas Ayat Dipakai Sebagai Kepalanya Suku Tuhan Tidak Sempurna Masih Tetap Bisa Dipakai Oleh Tuhan Saudara 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 Kita Lihat Yusuf Yaakub Saudara Saudaranya Ini Semuanya Tidak Sempurna Tapi Tuhan Memakai Mereka Tuhan Memakai Yusuf Untuk Menyelamatkan Keluarga Nama Tama Ya Karena Ada Kekeringan Sampai Tidak ada Makan Dari Mana Tapi Yusuf Sudah Dikirim Ke Mesir Tadi Anak-anak Yang Pinter Sekolah Minggu Dia Berarti Jadi Haja Ya Sudah Dikirim Tuhan Pergi Ke Mesir Dulu Itu Dipakai Sama Tuhan Ini Orang Yang Tidak Sempurna Yaakub Juga Dia Menjadi Ayah Kedua Belas Anak Yang Menjadi Suku-suku Israel Saudara-saudaranya Ya Yang Tugak Kita Sempurna Jadi Kepala Suku-sukunya Tuhan Memakai Mereka Untuk Meneruskan Rencana Tuhan Untuk Memilih Umat Israel Supaya Apa? Supaya Nama Tuhan Bisa Dimuliakan Supaya Orang-orang Yang Tidak Menenal Tuhan Bisa Melihat Umat Israel Dan Bisa Menanggap Oh Caranya Tuhan Ini Mengasihi Umat Ini Seperti Ini Tapi Lebih Dari Itu Tuhan Yesus Juru Selamat Dunia Itu Lahir Dari Keturunan Siapa? Dari Keturunan Itu Orang-orang Tidak Tidak Sempurna Dari Tuhan Sudah Seringkali Dalam Kehidupan Kita Mempunyai Perasaan Masa Saya Bisa Dipakai Sama Tuhan Saya Ini Tidak Sempurna Saya Banyak Kebukaran Saya Ini Tidak Bisa Saya Ini Masa Si Tuhan Mau Lihat Teks Kita Hari Lihat Bahwa Tidak Ada Yang Sempurna Di Sini Ada Yang Sempurna Saya Saya Ngaku Saya Banyak Sekali Yang Sempurna Kalau Bapak Saya Nanti Abis Ini Banyak Amadesi Saya Kekurangannya Banyak Bukan Banyak Tapi Pertanyaannya Bukan Saya Ini Sempurna Atau Enggak Bukan Ini Pertanyaannya Adalah Mau Tidak Dimakai Sempurna Mau Tidak Melayang Itu Tuhan Itu Selalu Mau Memakai Dan Selalu Bisa Memakai Orang Yang Tidak Sempurna Mau Atau Enggak Itu Pertanyaannya Saudara Saudara Di Dalam Lada Tuhan Banyak Sekali Bekerjaan Di Dalam Dereja Dan Di Luar Dereja Bukan Hanya Di Dalam Dereja Di Dalam Dereja Bisa Bisa Di Luar Dereja Bukan Bisa Di Dalam Tempat Kerjaan Bisa Saudara Saudara Sudah Menjadi Terang Bagi Kolega Kolega Saudara Tempat Kerja Saudara Saudara Mengasihi Atau Teman Teman Atau Tempat Kerja Gak Usah Di Gereja Di Luar Gereja Bisa Jadi Dalam Minggu Ini Saudara Saudara Coba Setiap Hari Bangun Tanya Kepada Tuhan Tuhan Mau pakai Saya Di mana Tuhan Tunjukkan Tunjukkan Supaya Saya Bisa Dipakai Untuk Kemuliaan Namun Saja Saya Tentu Maing Sebentar Kasihan Soalnya Ini Jennifer Dia Maing Untuk Kita Tapi Dia Tidak Lagi Satu Bapak Pun Saya Tidak Bisa Bahasa Korean So I Can't Translate To Korean But I Know The English Just Very Very Briefly In Our Text Today We Look At Joseph We Are Studying A Series On The Life Of Joseph Many Times In Our Lives We Think That We Cannot Be Used By God Because We Are Imperfect There Are So Many Things That Is Wrong With Us And We Are Wrong None Of Us Are Perfect But If We Look At Joseph Joseph Was Not Perfect In Verse 2 Of Our Reading Today It Reported The Bad Things That The Brothers Did But If We Study The Original Word The Word That Is Used For That Report It Is Actually Diva And In The Old Testament It Is Always Used In A Negative Sense It Is Always Used In The Sense Where That Is Actually A False Report Or Even Slanderous Okay So When We Look At This When We Look At Verse 2 We Think That Joseph Is Doing A Good Thing But In Fact Joseph Is Actually Making Things Up And Telling The Parents About Their Brothers Okay So So Know That Joseph Is Not Perfect We Know That Jacob The Father Is Not Perfect Because Jacob Actually Loved Joseph More Than The Brothers And Of Course That's Never A Good Thing Because It's Written In Verse 3 That Jacob Actually Loved Joseph More Than The Others And In Verse 4 It Was Actually Written That Because Of That The Brothers Hated Joseph So As Parents We Should Never Ever Okay We Should Always Treat Our Children The Same Thirdly The Brothers The Brothers Are Also Not Perfect Because In These 11 Verses We Note That Three Times It Is Written That They Actually Hated Joseph So None Of These Are Perfect But And Yet God Used Them God Used Them First Of All Joseph Was Used To Save His Home Family Because God Sent Him First To Egypt And Then Of Course We Know That Jacob And The Brothers Of Joseph And The Sons Of Jacob Became The Twelve Tribes Of Israel And Through Israel God Showed The Relationship Between God And Mankind And Of Course Finally Our Saviour Of The World Was Born Through The Lion Of Abraham So See God Can Use Imperfect People So It's Not A Question Of Whether God Will Or God Won't It's A Question Of Are We Willing And So My Hope Is That Every Day This Week We Should Wake Up And We Should Ask The Question God Where Do You Want To Use Me How Do You Want To Use Me Make Me Be Willing To Be Used Not Only In Church It Can Be Outside Of Church As Well Everywhere Wherever We Go So That's A Very Short Summary About The Sermon Today Let Us Pray Let To To A 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 Engkau mengingatkan, Engkau bisa dan Engkau mau memakai kami yang tidak sempurna. Ajarkan kami Bapak untuk mau dipakai oleh Engkau. Ajarkan kami untuk membuka hati kami. Ajarkan kami untuk selalu bertanya-tanya, Tuhan, Engkau mau memakai saya di mana? Dan kalau Bapak berbicara, ajarkan kami untuk berani melangkah untuk melakukan apa yang Kau ingin kami lakukan di depan kami. Supaya nama-Nu saja dimuliakan dan didinginkan. Terima kasih, Bapak. Kami ajarkan kami untuk memanak Tuhan Yesus Kristus. Juru selamatkan kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan Iman Rasulik. Silakan berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapak yang maha kuasa, Alik lahir dan bumi dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tugal Tuhan kita. Yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria, Yang berita sesara di bawah pemerintahan Bapak Yusbilatus. Salibkan, mati dan dikumpulkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang maha kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan persekutuan akan kudus. Penang-penang dosa, kebangkitan akan mati, dan hidup yang betar. Nah, hidup sekarang diberikan kesempatan untuk kita membawakan keseluruhan kita masing-masing. Jangan-masing, kita bisa memberi dengan hati yang kuasa. 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 Terima kasih 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 Terima kasih